Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum jamian Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12 Semoga semuanya baik-baik saja Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik ketemu lagi dengan Pak Mursalen Untuk pertemuan ketiga ini Untuk anak-anak aku kelas 12 Jangan lupa agar semangat belajar Meskipun pembelajaran online atau daring Apapun keadanya Kalian harus tetap semangat belajar Biar nanti semuanya bisa lulus Mendapatkan hasil yang memuaskan Amin Ya Rabbal Alamin Itu ya Baik untuk materi pada hari ini Saya akan memberikan materi tentang Huruf Nasab ya Seperti minggu kemarin Pak Mursalen akan memberikan materi tentang Al-Quaid Tentang keidah bahasa Yang mana ini materi tentang Al-Quaid tentang keidah bahasa Huruf Nasab Nah tujuan untuk materi pada hari ini Tujuannya adalah Siswa dapat menyajikan arti kosa kata Terkait topik Al-jihadu wal-ijdihad Jihad dan ijdihad Lalu siswa mampu menyusun kalimat Yang berunsur Huruf Nasab Terkait topik Al-jihadu wal-ijdihad Jihad atau ijdihad Oke itu ya Silahkan Anak-anak nanti Perhatikan dengan baik Saya akan menjelaskan Materi Huruf Nasab Oke langsung aja Saya akan Jelaskan Materi tentang Huruf Nasab Huruf Nasab Huruf Nasab adalah Huruf-huruf yang menjadikan Fi'il mudorek Atau kata kerja Sedang Harus dibaca Mansub Atau fatah Tanda bacaan mansub adalah Berharokat fatah Pada huruf akhirnya Dan Membuang huruf nunnya Untuk Fi'il mudorek Yang termasuk Wazan Afhalul Khomsah Nah ini coba Huruf Nasab disini ya Huruf-huruf Nasab disini ada Berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 huruf Nasab Di antaranya Hatta Yang artinya sehingga Terus Li Yang artinya bagi atau untuk Terus Kai Yang artinya supaya Agar atau untuk Terus Idan Yang artinya jadi An Yang artinya bahwa Atau agar Lalu Lan Yang artinya Tidak akan Jadi ini semua Hatta Li Kai Idan An Dan Lan Adalah Huruf-huruf Nasab Seperti itu Biar lebih Mudah Ini ada sebuah Contoh Dari huruf Nasab Kita lihat Contoh yang pertama Likuli Muslimin La'abuda An Yajhada Fil Khairi Wa An Yajda Hidda Fi Hayat Yang artinya Setiap Muslim Harus Berusaha Atau Dalam Kebaikan Dan Harus Bekerja Keras Dalam Kehidupannya Atau Setiap Muslim Harus Sungguh-sungguh Dalam Kebaikan Dan Bekerja Keras Dalam Hidupnya Kita lihat Ada huruf Nasab Mana huruf Nasabnya Ini yang ada Tanda garis bawahnya An Ini huruf Nasab Terus Dan huruf Apa itu Huruf kata Kata kerjanya Atau Fil mudare Itu Didahului huruf Nasab An Ini Nanti Dibaca Fathah Berharokat Fathah Ini Huruf dal Ini Terus Untuk yang Apa itu Yang Contoh nomor 2 Walidu Yakmalubi Cidin Lius Rodi Hadayakuna Mujahidin Seorang Ayah Atas Orang Tua Bekerja Keras Untuk Keluarganya Sehingga Menjadi Seorang Pejuang Atas Orang Mujahid Ini Ada Apa itu Ada Huruf Nasab Yang Bergaris Bawah Apa itu Hatta Didahului huruf Nasab Sehingga Kata kerjanya Atau Fil mudare Itu Harus Berharokat Fathah Atau Ber Apa itu Atau Berhuruf Nasab Seperti itu Terus Untuk Contoh nomor 3 Kulu Til Midian La Abuda An Yang Artinya Setiap Murid Harus Bersungguh Sungguh Dalam Belajar Supaya Sukses Ini Ada Huruf Nasab Yang Garis Bawah Berupa Weni Kai Terus Apa Huruf Akhirnya Setelah Didahului huruf Nasab Harus Berharokat Fathah Ini Yan Jah Ini Berharokat Fathah Terus Untuk Contoh Yang keempat Atau Jalan Terakhir Kita Lihat Lan Yan Jah Al Kaslanu Fih Hayati Yang Artinya Tidak Akan Sukses Apabila Malas Dalam Hidup Nya Dalam Kehidupannya Ini Ada Huruf Nasab Yang Dikaris Bawai Yang Lan Jadi Didahului huruf Nasab Setelah Itu Kata Kerja Dalam Benda Fi Ilmu Dore Itu Berharokat Fathah Seperti itu Yang Jahas Terus Coba Dari Contoh Di atas Dapat Kita Perhatikan Dapat Kita Lihat Beberapa Huruf Yang Bergaris Bawah Apa Aja Dari Yang Keempat Contoh Tadi Ada An Hatta Kai Sama Lan Nah Itu Semua Semua Huruf Tersebut Huruf Nasab Nah Kata Kerja Bentuk Sedang Atau Fi'il Mudorek Bentuk Kata Kerja Sedang Atau Fi'il Mudorek Yang Didahului huruf Nasab Harus Dibaca Fathah Nasab Seperti Empat Sondot Tadi Ketika Didahului huruf Nasab Bentuk Kata Kerjanya Harus Apa Itu Didahului Apa Itu Harus Ketika Didahului huruf Nasab Itu Berharokat Fathah An Yan Jah Ini Huruf Nasab Ini Berharokat Fathah Yan Jah Terus Hatta Yakuna Didahului huruf Nasab Berupa Hatta Terus Kata Kerjanya Harus Berharokat Fathah Terus Yang Ini Kai Yan Jah Huruf Nasab Kai Terus Kata Kerjanya Disini Yan Jah Berharokat Fathah Terus Huruf Nasab Ya Didahului huruf Nasab Terus Fiil Mudere Kata Kerjanya Berharokat Fathah Lan Yan Jah Seperti itu Itu ya Untuk Matari Pada hari ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan silahkan Bisa Dipelajari Nanti Anak-anak Bisa Melihat Pembelajaran Ini Dengan Baik Dengan Cermat Seperti itu Itu ya Baik Untuk Sebelum Saya Tutup Nanti Setiap Siswa Untuk Absennya Silahkan Setiap Siswa harus Like Subscribe Dan Comment Nah Commentnya Nanti dalam Bentuk Kolom Komentar Tulis Nama Kelas Dan Nomor Absen Terus Merangkum Materi Kesimpulan Pada Hari ini Tentang Huruf Nasab Minimal Tiga Kalimat Seperti itu Itu ya Untuk Anak-anakku Sekalian Untuk Anak Kelas 12 Silahkan Diblajar Dengan Baik Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Sekian Sukron Kasihron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax